Intro Halo semua, gue Hawa Saima disini sebagai produser In Focus Team A di Bej 2 Tadi baru aja kita selesai tag program konten utama untuk Youtube Dengan topik fatherless, disini gue ngerasa enjoy bersama tim-tim gue Kenapa? Karena mereka orangnya ceria, ceria cheerful ya, terus lucu Katamu, masyo talent kita nih gemuy banget Kalo diajak serius, serius banget sih, jadi banyak menghubung bercandanya Bo Greg, talent sama beliau lu Yang paling membuat gue sedih itu ada beberapa job desk yang memang tidak terlaksana dengan baik Jadi mungkin karena kesibukan dari awal kami Awal tuh kayak kaget, apakah gue bisa Dan mungkin yang terngiang-ngiang konten utama itu kayak dikejar deadline Harus naik tayang kayak tepat waktu dan aktual kayak gitu Tapi overall disini gue enjoy selaku produser In Focus Team A Karena Alhamdulillah ini tag terakhir kita di In Focus Team A Karena ini tentang iklim di Ciputat, pasti lu pada bingung kan kenapa kok Ciputat sekarang ini panas Dinobatkan sebagai water terpanas di Indonesia bahkan Dianjurkan kita untuk memakai masker, padahal kan Covid udah berakhir Jangan lupa untuk saksikan konten In Focus Yang pertama yaitu konten tentang hit related illness Terus yang kedua tentang konten fatherless di kanal Youtube DNK TV Halo, aku Adele, producer program Bincang Interaktif di Bej 2 Jadi program Bincang Interaktif di Bej ini kita undang Pak Gun Gun Selaku Dekan FDKOM sekaligus pakar komunikasi politik untuk ngobrol bareng Tentang kehidupan politik di lingkungan kampus Kok mau ngandung takut dipilih ini? Maskap, maskap gitu Iya, iya, iya Iya, iya Kok mau ikut ini berarti ya? Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Nah, struggle-nya selama tag batch ini itu Kita agak kesulitan buat menghubungin Narsum yaitu Pak Gun Gun Karena beliau sangat amat sibuk sampai harus kita reschedule Tapi Alhamdulillah sekarang kita udah berhasil tag Jadi teman-teman jangan lupa untuk saksikan bincang interaktif di kanal Youtube DNK TV Sampai jumpa See you Halo, Zakyah Ini ya? Mulai ya? Iya Lagi pengen ekspos ya nih Zakyah Pengen banget Pengen banget Zakyah kemana Halo, kenalin nama gue Zakyah Gue merupakan produkster ekspos Siana Dan kali ini gue akan bercerita tentang kesan-pesan gue selama menjadi produser ekspos Siana pada batch kedua kali ini Halo, gue Abu Zanagifari sebagai talent dari ekspos Siana Halo, gue Abu Zanagifari sebagai talent dari ekspos Siana Ketika itu kita pas tag pertama kali mikir kalo misalkan bakal selesai nih hari ini kayak semuanya udah selesai sesuai timeline gak tau ya tiba-tiba soalnya hujan Yang menurut gue cukup terkesan itu kita bisa bertemu orang baru disini karena disini tuh lingkupnya tuh kebun ya, jadi kita ketemu sama pengelolanya banyak, ketemu mas-mas yang menjaga kebunnya juga banyak, jadi kita ngebuka perspektif baru gitu yang ada di Limbun ini, kita ngobrol banyak, jadi proses produksinya cukup seru gitu ya, karena kita seperti yang bisa dilihat lah kita jalan-jalan gitu, tapi gak cuman itu, kita juga bisa dilihat lah kita jalan-jalan gitu, tapi gak cuman itu, kita juga bisa dilihat di sini. Dapat edukasi, jadi pokoknya seru banget. Tapi buat krunya tolong dong, gue aus, lapar nih, kasih kayak apa gitu. Seru ya, sangat seru kita bisa jalan-jalan dan juga sekaligus mengasah skill gue di campers juga. Terus juga baru pertama kali megang gimbal dan langsung bisa, itu suatu pengalaman yang mantap. Yang bisa dilihat lah kita jalan-jalan gitu, tapi gak cuman itu, kita juga dapet edukasi, jadi pokoknya seru banget. Mungkin itu sih, jadi gue, jangan lupa nonton Exposiana, dadah! Halo, nama gue Shakira Alita, dan di sini sebagai produser dari Creative Production Bech kali ini. Terus di Bech kali ini tuh, kita akan memproduksi ILM atau iklan-layanan masyarakat yang dikemas bentuk short movie, dan judulnya itu pelasuh. Artinya tuh sinonim dari kata pemalas lah. Scene tujuh, tag tiga, kamera rolling, action! Bener gak tuh? Nah, mengisahkan kehidupan mahasiswa gitu ya, seorang mahasiswa semester akhir, yang dia tuh karena kebiasaan menjoki tugas, akhirnya skripsi pun dia joki kayak gitu. Dan dia, ya nonton aja nanti. Gue pertama kali megang gimbal, yang seharusnya gimbal tuh kan campersnya cowok ya, nah ini gue sebagai cewek megang gimbal yang berat banget sampe tangan gue penggal. Tapi seru sih sebenernya. Kalau kendala pas produksi ini tuh, lebih ke pas produksinya sih, karena kalau pas pra produksi, alhamdulillah pas kita brainstorming ide, udah langsung ketemu tuh tentang fenomena joki. Dan udah langsung di ACC oleh eksekutif produser dan manajer dari production. Kamera rolling, and action! Kamera rolling, and action! Ntar lupa! Kamera rolling, and action! Lama lu! Terus pas produksinya nih agak susah, karena harus menyesuaikan jadwal dari teller sama jadwal dari crew-crewnya sendiri ya, apalagi kita kan kuliah gitu. Jadi nyesuaikan jadwal kuliah juga, terus ada juga scene-scene yang amperitek berkali-kali kayak gitu. Dadaaa, terima kasih. Jangan lupa nonton ILM pelasuk. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!